Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sarang Abdi Dewi Hari ini aku akan share cara menggunakan Calivere Cream Cream yang legend ini Untuk membuat wajah semakin bersinar Lembab, cerah Dan juga glowing Sebelumnya aku juga sempat menemukan Beberapa komen ya dari teman-teman Ada yang mengatakan dengan menggunakan Calivere Cream ini Kulit wajah kita itu semakin cerah dan juga semakin glowing Tapi di sisi lain ada juga Pengalaman yang kurang mengenakan Dimana ketika menggunakan Calivere Cream ini Kulit kita malah tumbuh Jerawat atau beruntosan Jadi memang yang namanya suatu produk Itu belum tentu cocok Di semua jenis kulit Karena pastinya kita memiliki jenis Atau kondisi kulit Yang berbeda satu sama lainnya Nah kalau untuk Calivere Cream ini Menurut aku paling cocok Digunakan untuk teman-teman yang memiliki Kulit normal kering Karena Kelly ini mengandung Seperti oil dan Banyak Pelembab Ada lima cara Menggunakan Calivere Cream ini Untuk membuat wajah kita lembab Cerah dan juga semakin glowing Dengan catatan Pemakaiannya Harus secara rutin ya Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nah pertama Kita bisa menggunakan Calivere Cream ini Sebagai krim siang Digunakan di siang hari Atau sebagai pelembab Mungkin semuanya udah pada tau untuk cara yang pertama ini Kalau Kelly ini bisa digunakan di siang hari Jadi sebelumnya Aku juga sempat menggunakan ini Sebagai skincare rutin aku Dan aku gunakan rutin di siang hari Dalam waktu tiga atau satu bulanan Wajah aku semakin terlihat cerah Lembab dan juga glowing natural Itu digunakan secara rutin Dan karena Kelly ini Dia di dalamnya ada kandungan Titanium dioksid Yang berfungsi sebagai tabir surya Jadi ada perlindungannya Untuk kulit kita Dari paparan sinar matahari Cuman sayangnya Dia itu kan gak dicantumkan Gitu di kemasannya SPFnya berapa Jadi Meskipun dia itu udah ada kandungan Titanium dioksidnya Alangkah baiknya Kita juga menggunakan sunscreen Setelah menggunakan Kelly ini Sebagai krim siang Supaya perlindungan Untuk kulit kita lebih maksimal Nah cara menggunakan Kelly Fear Cream ini Di siang hari sangatlah mudah Jadi teman-teman Bisa gunakan Misalkan di pagi Atau siang hari ya Cuci muka terlebih dahulu Setelah cuci muka Baru kita aplikasikan Kelly Fear Cream ini Secukupnya Keseluruh permukaan wajah Kalau aku sih secukupnya Gak banyak-banyak Nah kalau udah secukupnya Lalu kita blend-blend Lebih enak sih Ngeblendnya itu Kayak di tap-tap gini Jangan digeser Nanti juga dia akan Merata ke seluruh permukaan Wajah dengan sendirinya Cukup di blend-blend aja Seperti ini ya Kita blend-blend dulu ya Tuh wajah kita udah Kelihatan alut acara Seperti ini ya Hasilnya Memang pertama itu Kelihatan agak putih Tapi jangan khawatir Lama-kelamaan Warnanya akan Terlihat natural Jadi untuk mendapatkan Kulit yang bersih Cerah dan juga glowing Pakai Kelly ini Harus secara rutin Di siang hari Kalau temen-temen Menjadikannya sebagai Cream siang Nah kemudian Untuk cara yang kedua Kita bisa menggunakan Kelly Fear Cream ini Untuk cream malam Dipakai di malam hari Sebelum tidur Kalau misalkan Kita beli Kelly Fear Cream ini Yang baru Pastikan ada dosnya ya Ada packagingnya Terus di dalam dosnya itu Ada kertasnya Nah di packaging Dan di kertas tersebut Tercantum Kalau Kelly Fear Cream ini Selain digunakan Di siang hari Ini juga bisa digunakan Di malam hari Sebagai cream malam Sebelum tidur Supaya pas bangun tidur Kita mendapatkan Kulit yang cerah Dan juga glowing Itu klaim di packagingnya Untuk penggunaan Kelly ini Di malam hari Caranya sebenarnya Seperti Di siang hari ya Jadi setelah cuci muka Lanjut Kita pakai Kelly Fear Cream ini Dan langsung tidur Bilas keesokan harinya Gunakan secara rutin Untuk digunakan Sebagai cream malam Kemudian cara yang ketiga Kita bisa menggunakan Kelly Fear Cream ini Untuk memudarkan Noda-noda hitam Di wajah kita Seperti Noda hitam Bekas jerawat Karena dalam cream ini Ada kandungan Vitamin E Salah satunya Yang bermanfaat Untuk mencerahkan Dan memudarkan Noda hitam Bekas jerawat Jadi kalau misalkan Teman-teman sekarang Memiliki noda-noda hitam Bekas jerawat di wajah Jangan khawatir Kelly ini bisa menjadi Salah satu solusi Yang murah Caranya sama seperti Pemakaian cream siang Dan juga cream malam Kita bisa menggunakan ini Setelah kita cuci muka Setelah itu Aplikasikan Kelly Fear Cream ini Di siang Atau di malam hari Untuk memudarkan Noda-noda hitam Bekas jerawat di wajah Sangat simpel banget Nah kemudian Untuk cara yang keempat Kita bisa menggunakan Kelly Fear Cream ini Sebagai cream foundation Atau sebagai alas bedak Nah untuk cara yang keempat ini Sampai sekarang masih aku pakai juga Kalau misalkan aku lagi mau Aku gunakan Kelly Fear Cream ini Sebagai alas bedak Atau cream foundation Sebelum aku make up Nah caranya Sebelum make up itu Biasanya kan kita Skincare-an dulu ya Cuci muka Skincare-an dulu Terakhir pake sunscreen Lalu setelah pake sunscreen Setelah sunscreennya meresap Baru kita aplikasikan Kelly Fear Cream ini Secukupnya Kenapa digunakan setelah sunscreen Karena Ini kita gunakan sebagai Cream foundation Nah setelah itu Baru kita make up Seperti biasa Nah tadi kan kita pake Kelly Di awal itu Kelihatan putih gitu ya Numpang dengan wajah kita Tapi selang beberapa menit Gitu ya Dari pemakaian tadi Ini seperti yang terlihat Si creamnya itu Bener-bener menyatu Dengan warna kulit kita Jadi natural Tapi kulit kita Tetap terlihat cerah Dan juga glowing Jadi yang aku suka Dari Kelly Fear Cream ini Ya ini Seperti ini hasilnya Kemudian untuk Cara yang kelima Untuk mendapatkan wajah Yang senantiasa bersih Cerah dan juga glowing Dari penggunaan Kelly Fear Cream ini adalah Rajin membersihkan wajah Setelah menggunakan Kelly Fear Cream ini Baik siang Maupun malam Kalau misalkan kita Menggunakan Kelly ini Siang dan juga malam Berarti mencuci mukanya juga Harus dua kali Siang dan juga malam Contoh Kita menggunakan Kelly ini Di malam hari Sebagai cream malam Berarti paginya Harus Dicuci Untuk wajahnya Dengan facial wash Untuk membersihkan Sisa cream Yang masih menempel Di wajah kita Begitupun Kalau misalkan Kita gunakan ini Di siang hari Sebagai cream siang Atau sebagai cream foundation Maka sebelum tidur Di malam harinya Wajib Membersihkan wajah Jadi kan Kelly ini Dia memiliki Tekstur cream Yang pekat Creamy Dan juga padat Seperti ini Oily gitu ya Jadi setelah Penggunaannya itu Wajib Dicuci Pakai sabun Pakai cleanser Karena Dengan tekstur cream Yang seperti ini Kalau kita cuci muka Hanya pakai Air aja gitu Gak pakai sabun Dan sejenisnya Itu dia tetap Nempel di wajah gitu Si creamnya gak bersih Jadi wayah nak Harus pakai cleanser Harus pakai sabun wajah Supaya creamnya ini Bener-bener Hilang gitu Dari wajah kita Jadi setelah Kita menggunakan Calivier cream ini Cuci muka Untuk membersihkan Sisa-sisa creamnya Apalagi Ketika kita gunakan Di siang hari gitu ya Pastikan Selain cream Yang nempel Di wajah kita Ada juga kotoran Debu yang ikut nempel Berarti kan Cream dan debu tersebut Bercampur gitu Maka dari itu Sebelum tidur Wajib membersihkan wajah Untuk menghilangkan Sisa cream Yang telah Bercampur Dengan debu Atau kotoran Seperti itu Dengan kulit wajah kita Yang senantiasa bersih Maka akan terhindar Dari berbagai Permasalahan kulit Seperti jerawatan Beruntusan Pori besar Kusam Dan sebagainya Jadi wayah Nah di tahapan Yang terakhir ini ya Ketika kita Menggunakan Calivier cream Baik sebagai Cream siang Baik sebagai Cream malam Baik sebagai Cream foundation Setelahnya Jangan lupa Untuk bersihkan Wajah kita Nah itu Kelima cara Menggunakan Calivier cream Untuk mendapatkan Wajah yang Senantiasa bersih Cerah Dan juga Glowing bersinar Semoga bisa Bermanfaat Untuk tipsnya Terutama untuk Teman-teman Penyuka Pecinta Atau pengguna Calivier cream ini Semoga bermanfaat Banget ya Dan akhir kata Saya Dewi Rahayu Wassalamualaikum Terima kasih